Mirsa anak Bupati Brebes, Jawa Tengah nyaris menjadi korban perampasan saat mengendarai mobil di tol Brebes Timur. Seorang dari dua pelaku terpaksa ditembak karena menyerang polisi dengan senjata tajam. Dari video matir, polisi melakukan penyergapan di jalur Pantura, Margah Dana, Kota Tegal, Jawa Tengah. Kedua pelaku melakukan percobaan perampasan mobil yang dikendari anak Bupati Brebes, ENS 21 tahun. Kejadian berawal saat anak Bupati Brebes, ENS, mengendarai mobil bersama tantenya. Saat melaju di ruas tol Brebes Timur, mobil korban tiba-tiba dipepet mobil pelaku. Pelaku sempat menghentikan mobil korban dan menggedor-gedor kaca mobil. Karena takut dan terancam, korban ENS mengendarai mobil ke Mopoles Brebes dan dibuntuti mobil pelaku. Di Mopoles Brebes, seorang pelaku sempat mengamuk saat diperiksa polisi. Sementara seorang pelaku lain, ZN, kabur dengan mengendarai mobil menuju arah Tegal. Pelaku sempat menabrak portal dan pintu gerbang Mopoles Brebes. Polisi mengamankan pelaku di jalur Pantura, Margah Dana. Karena menyerang dengan senjata tajam, pelaku ZN, 42 tahun, dihadiahi polisi dengan timah panas. Senjata tajam, 2 gram paket sabu serta mobil dikendari pelaku disita sebagai barang bukti. Menabrak mobil, malah kemudian menabrak portal itu dan kemudian menabrak pagar, keluar dari Polres. Kemudian kami perintahkan untuk anggota jaga dan beberapa anggota risiko untuk mengejar. Kemudian di perbatasan Tegal tadi, kita sempat tangkep dia, kita pepet kendaraan yang kita tangkep. Kemudian tersangka keluar, kemudian mengancam petugas lagi dengan buah pisau, kemudian terpaksa kita lumpuhkan. Dengan menembakkan senjata api ke kaki kanan. Pelaku ada berapa orang? Pelaku ada dua, cuma tadi satu sudah kita sempat amankan di Polres. Yang kita kejar ini hanya satu pelaku. Guna menyelidiki motif percobaan perampasan mobil anak bupati, polisi mendalami pemeriksaan kedua pelaku. Sementara anak bupati berbes TNS mengalami trauma akibat kejadian ini. Dari Berbus Jawa Tengah, Unibar, melaporkan. Terima kasih telah menonton!